Pemirsa, tahukah Anda, Duta Besar Indonesia untuk Australia menyebut potensi kerjasama antara Indonesia dan Australia terus meningkat tidak hanya di bidang peternakan. Hal ini terungkap saat Konferensi Pemuda Australia dan Indonesia yang digelar di Darwin, Australia. Konferensi Pemuda Konferensi Pemuda dari kedua negara karena peduli pada hubungan bilateral kedua negara. Melalui partnership inilah yang tidak hanya menyangkut masalah perdagangan sapi sebagaimana Anda sebut, tapi juga menyangkut juga kerjasama di bidang capacity building. Misalnya kerjasama antara universitas yang ada di Australia yang kita ketahui sangat punya kualitas yang baik dengan mitra-mitra mereka di Indonesia. Dengan demikian diharapkan para mahasiswa Indonesia dapat mengharap kemanfaatan atas adanya misalkan transfer of knowledge dan sebagainya. Akademisi Universitas Charles Darwin menjelaskan, kerjasama ini sudah dimulai sejak tahun 1700 saat layar Makassar mengarungi laut dan meminta teripang warga aborigin di Unharm Land. Pertukaran budaya mulai dari seni tari hingga bahasa juga terjadi di sini. Menurut salah satu delegasi Australia, Roby Gaspar, warga Australia perlu ke Indonesia untuk merasakan kerama tamahan warganya. Ia bahkan pernah menjadi pemain bola di sejumlah tim Indonesia seperti Persib. Saya bermain selama tujuh tahun lebih di Indonesia dan saya waktu sampai di situ saya lihat bagaimana orang Indonesia bangga dan suka sepak bola dan saya bilang oh ini saya suka, saya suka orang Indonesia, sepak bola, liga Indonesia juga bagus dan dekat Australia dan ya saya sangat enjoy yang waktu saya di Indonesia. Melalui dialog, banyak mispersepsi yang selama ini menghambat komunikasi, terbantah dan bisa diperbaiki. Selama konferensi, para pemuda juga membahas sejarah dari masing-masing negara. Misalnya terkait dengan bom di Darwin pada tahun 1942, kemudian juga pemuda Australia ingin mengetahui sejarah dari keberdakan Indonesia terkait dengan Pancasila, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya dialog seperti ini, dia kini bisa memukul persahabatan di antara kedua negara. Dari Darwin, Australia, Kandi Atmaji, Ayudiana Alfiana, Metro.